Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita kembali berjumpa dalam program Hikmat Pagi Kita bersyukur hari ini kita sungguh-sungguh boleh merasakan Bahwa Tuhan itu baik, memberikan kesempatan kita hari demi hari boleh kita lewati Kalau hari Senin yang lalu Bapak Ibu Saudara saya ada di ruang rapat majelis Maka hari ini saya ada di ruang kelas balita Untuk anak-anak kita yang masih bersekolah di TKA dan TKB Hari ini kita akan belajar satu tema tercengang-cengang dan heran Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini Ketika kami sudah boleh tidur dengan nyanyak semalam Ketika kami boleh diberikan pemulihan Kami juga diberikan kesegaran baru oleh Tuhan Biarlah hari yang baru ini Tuhan Boleh kami tapaki, boleh kami jalani dengan semangat yang baru Dengan kekuatan yang baru dan dengan iman di dalam Tuhan yang semakin teguh Ini kami Tuhan berbicara lah karena kami siap untuk mendengar Di dalam nama Yesus kami berdoa Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan kita akan membaca dari kisah para rasul pasal 2 ayat 5 sampai 12 Namun kita akan fokus di ayat 7 dan 8 Kisah para rasul pasal 2 ayat 7 dan 8 demikian firmanya Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan ada sebuah kesaksian yang indah dari William Craigland Sewaktu kecil ia tidak pernah pergi ke gereja Namun ketika remaja Len mulai terganggu dengan berbagai pertanyaan tentang kemaktian dan makna kehidupan Lalu ia mulai pergi ke gereja Tetapi kotbah-kotbah di gereja tidak menjawab pertanyaannya Bahkan ketika Len melihat cara dan gaya hidup dari teman-teman sekelasnya yang rajin pergi ke gereja Ia memiliki kesimpulan bahwa kebanyakan orang Kristen memiliki kehidupan yang palsu Ia semakin menjadi orang kesepian yang gusar Suatu hari seorang gadis yang selalu ceria mengatakan bahwa ia bersuka cita karena ia memiliki Yesus dalam hidupnya Gadis kecil itu meyakinkan Len bahwa Yesus pun rindu tinggal dalam dirinya Selama enam bulan Len mencari jawaban akan kebutuhan jiwanya dan membaca akita perjanjian baru Len berkata Akhirnya saya tak tahan lagi Sehingga saya berseru kepada Allah Saya melontarkan semua kepahitan dan kekusaran dalam diri saya Lalu saya merasakan suatu embusan sukacita yang luar biasa Dan sejak saat itu Allah menjadi pribadi yang hidup dalam diri saya Pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan sebuah pengalaman yang menaduhkan dan menenteramkan Bukti kehadiran Tuhan dalam diri William Craigland Perjumpaan seseorang dengan Tuhan semestinya membawa kekaguman dan kehiranan Mengapa? Kehadiran dan sapaan Tuhan di luar kendali Serta kemampuan manusia untuk menerkannya Cara dan rancangan Tuhan jauh melampaui pemikiran manusia Itulah yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi Yang datang berkumpul di Yerusalem saat peristiwa Pentecostal Alkitab mencatat Mereka semua tercengang-cengang dan heran Lalu berkata Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka Berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Ayat 7 dan 8 yang kita baca Sungguh suatu suasana yang mencengangkan Namun menunjukkan kuasa menakjubkan yang Tuhan nyatakan Kehadiran Tuhan selalu membawa keindahan dan kekaguman Kiranya murid-murid Kristus masa kini Tidak kehilangan persona kuasa dan kehadiran Tuhan Meskipun menjalani masa-masa sulit di saat pandemi virus COVID-19 Tidak menyurutkan kerinduan Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Malah selalu memperjuangkannya Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Selalu tercengang dan membuat heran Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur kepadamu Untuk kasih setiamu kepada kami Di tengah segala pergumulan hidup kami Tuhan Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Dan biarlah persona kuasa Tuhan Senantiasa hadir dalam kehidupan kami Sehingga ketika orang lain melihat cara hidup kami Ketika orang melihat cara dan gaya hidup kami Mereka tidak semakin meninggalkan Tuhan Dan menganggap kami monafik Namun melalui persona dan kuasa Tuhan Mereka boleh melihat Bahwa meskipun kami ada beban Meskipun kami ada pergumulan Namun ada kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kami Kuasa itu menolong kami untuk terus berpengharapan Kuasa itu menolong kami untuk tetap bersemangat di dalam kehidupan Dan biarlah orang lain menjadi terhiran-hiran dan tertarik Untuk mencari tahu mengapa kami memiliki cara hidup yang berbeda Dan pada waktunya mereka boleh mengenal Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami Dan Tuhan yang mengagumkan Terima kasih Tuhan berkati kami hari ini Supaya kehidupan kami sungguh-sungguh mencerminkan kuasa Tuhan Kehidupan kami sungguh membawa persona bagi banyak orang Bukan untuk kami tapi untuk kemulia nama Tuhan Ini kami di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Selamat berkarya Tetap sehat, tetap semangat Dan mari Roh Kudus yang sudah hadir dalam kehidupan kita Sungguh-sungguh menolong kita Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan tetap berpengharapan Sehingga orang boleh melihat cara hidup kita Gaya hidup kita yang berbeda Karena kita bersandar sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus Kita jalani hari ini Kita tetap jaga kesehatan Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang Supaya mereka terkagum-kagum Karena Tuhan mencintai kita Mereka terkagum-kagum Karena gaya hidup kita Mereka terkagum-kagum Karena Tuhan yang menyertai kita Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya